Intro Sebelumnya, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Pak Ketut Sudar Sanang Selaku Wakil Ketua Umum RJI Ibu Zuli Kemudian Bapak Ibu Pengurus RJI Pusat Ketua Pengurus RJI Daerah masing-masing Dan Bapak Ibu peserta kegiatan di pagi ini Semoga dalam senantiasa dalam keadaan sehat Baik, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi Tentang instalasi OJS 2 dengan menggunakan C-Panel Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan Sebelum kita melakukan proses instalasi OJS Melalui C-Panel Yang pertama adalah kita mesti sudah memiliki domain Domain yang akan kita gunakan untuk Kita gunakan sebagai alamat dari website Juna Ravita Terus kedua selain domain Ada juga hosting Hosting karena Untuk OJS ini tidak bisa Di hostingkan seperti blog ya Misalnya seperti blogger gitu Bisa ikut di hostingnya di Google Jadi kita memang Mesti punya hosting terlebih dahulu Oke Di kesempatan ini saya memang tidak Tidak membuat slide materi Jadi Saya akan coba untuk Praktek langsung Jadi sebenarnya kalau Kita sudah memahami prosesnya Untuk proses instalasi OJS Melalui C-Panel ini tidak Terlalu lama Mungkin 15-20 menit Yang lama itu proses indeksasi Skopusnya Oke Saya akan Langsung saja Sebelum Ini saya akan Masuk ke Ke Laman C-Panel terlebih dahulu Bapak Ibu Ini Ketika kita sudah Membeli hosting Biasanya kita akan Akan otomatis Mendapatkan layanan C-Panel C-Panel ini untuk Memodifikasi dan Mengedit File-file Atau sistem-sistem yang Ada di website kita Oh iya Selain C-Panel dan hosting Kita juga perlu File untuk Instalasi Instalasi OJS-nya itu sendiri Untuk filenya Kita bisa download Di sini Misalnya saya Download OJS Seperti ini Nanti kita akan Diarahkan di sini Di Website Kp.sfu.ca Kita langsung Masuk saja Di sini Nah di sini Ini nanti sudah 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 ada Untuk Untuk Download OJS kita Kita bisa Memilih versi-versi OJS Di sini Ini juga ada Versi OJS 3DTX Dan kemudian ada juga OJS 2485 Nah ini saya akan Coba untuk Mendownload OJS yang Terbaru OJS 2 OJS 2 yang Terbaru Yaitu OJS 2485 Nanti Langsung saja Bapak Ibu Klik ini Klik Alaman Tulisan Download ini Nanti dia akan Otomatis Otomatis Terdownload Ini Langsung saja Singkat kata Misalnya saya sudah Mendownload Kemudian saya Simpan di 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 File Saya Ini di sini Di sini Di sini Saya sudah Download OJS OJS 2485 Nanti dari sini Kita langsung Kita langsung Saja Untuk Meng Copikan Atau Mengupload Ke cpanel kita Oke Kita kembali Ke halaman Website Tadi Oke Ke halaman cpanel Nah Nah di sini Kita masuk Ke file Manager Kita File Manager Kita Akan Coba Masukkan File OJS Kita ini Ke Folder Public Underscore HTML Nah di sini Saya akan Coba Menggunakan Domain Hamid Mughlis Domain Hamid Mughlis Nanti kita Masuk Saja Ke sini Ini Saya sudah Mengupload File OJS Saya Prosesnya Cukup mudah Bapak Ibu Tinggal Klik Bagian Upload Di sini Terus Kemudian Kita Drop Atau Drag and drop File OJS Kita di sini Nanti Kemudian Di sini Akan Ada Notifikasi Berapa Persen Kalau Sudah 100% Kita tinggal Back to Home Nah di sini Back ini Kembali lagi Ke File Manager Kita Nah setelah Sampai Di sini Kita Oke untuk Extensinya Ini Harus Tar Tar .gz Oke kemudian Kita Extract Kita Extract Di sini Extract File Nanti Dari sini Akan Jika sudah Selesai Nanti Akan Ada Folder Baru Hasil Extrasinya Oke Saya Coba Di sini Saya Rename OJS Folder Ini Saya Rename Menjadi Journal Ada Beberapa Pilihan Yang Bisa Dilakukan Saya Menggunakan Folder Journal Jadi Nanti Di Domain Saya Nanti Misalnya Hamidmuklis.com Ada Slash Nanti Jurnal Tapi Kalau Bapak Ibu Misalnya Memindahkan Folder Ini Langsung Ke Domain Sini Ke Folder Hamidmuklis Ini Maka Maka Otomatis Nanti File Instalasinya Di Alamat Website Bapak Ibu Langsung Amidmuklis.com Langsung Index Slash Index Bkp Terus Jurnal Bapak Oke Ini Saya Menggunakan Folder Menambahkan Folder Jurnal Di Dalam Domain Saya Oke Jika Sudah Terextrak Di Langkah Selanjutnya Adalah Bapak Ibu Membuat Database Database Ini Akan Digunakan Sebagai Database OJS Bapak Di Server Oke Kita Buat Database Terlebih Dahulu Di Sini Setelah Tadi Menginstall Misalnya Kita Buat OJS Satu Kemudian Next Step Next Step Di Sini Setelah Database Ter Jadi Kita Membuat User Untuk Database Kita Kita Bisa Samakan Dengan Nama Database Kita Atau Mau Menggunakan Nama Yang Lain Juga Boleh Nama Anak Kita Atau Nama Pasangan Kita Misalnya Terus Kemudian Kita Isikan Password Kemudian Password Again Ini Saya Pakai Password Yang Sederhana Saja Tidak Terlalu Buat Tapi Saran Saya Nanti Ketika Bapak Ibu Sudah Praktek Langsung Buatlah Password Yang Kuat Kombinasi Angka Lur Besar Lur Kecil Dan Karakter Setelah Dimasukkan Disini Create User Create User Nah Disini Ada Halaman Untuk Privilege Jadi Klik Saja Disini All Privilege Kemudian Next Step Oke Ya Database Kita Sudah Jadi Bapak Ibu Serta Username Nah Nanti Database Inilah Yang Akan Kita Gunakan Untuk Proses Instalasi OJS Nah Kita Sudah Membuat Database Sudah Menyiapkan Domain Dan Juga Me-upload File OJS Di C-panel Kita Sekarang Kita Akan Coba Untuk Memanggil Memanggil Instalasi OJS Kita Di Browser Kita Akan Panggil Oke Kita Klik Di Sini Maka Jika Proses Kita Tadi Sudah Benar Bapak Ibu Maka Kita Akan Diarahkan Kepada Proses Instalasi OJS Disini Ada Keterangan OJS Versi 2485 Ada Upgrade Disini Kita Install Baru Jadi Kita Tidak Upgrade Tapi Kalau Kita Upgrade Kita Bisa Langsung Klik Sini Nah Disini Saya Tidak Tidak Membahas Tentang Proses Upgradenya Jadi Langsung Saja Disini Pemilihan Bahasa Bapak Bapak Ibu Bisa Memilih Bahasa Bahasa Yang Terdapat Pada Pilihan Yang Sudah Ada Disini Saya Memilih Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Utama Kemudian Bisa Bapak Ibu Menambahkan Bahasa Yang Lain Misalnya Menggunakan Bahasa Indonesia Tapi Ini Saya Tidak Menambahkan Saya Hanya Menggunakan Bahasa Utama Bahasa Inggris Terus Kemudian Jangan Lupa Klien Terus Kemudian Connection Dan Database Character Set Ini Menggunakan Unit Code UTF 8 Nah Bapak Ibu Sekalian Disini Ada Pilihan File Setting File Setting Ini Adalah Sebuah Directory Sebuah Directory Yang Yang Digunakan Untuk Meng Upload Naskah Naskah Yang Disubmit Pada Jurnal Bapak Ibu Sekalian Misalnya Nanti Ada Autor Yang Submit Atau Artikel Artikel Yang Sudah Publish Di Jurnal Bapak Ibu Ini Nanti Masuknya Tersimpan Di File Setting Ini Nah Kita Selain Tadi Membuat Database Kita Perlu Membuat Folder Untuk Menampung File-file Tadi Kita Bisa Buat Folder Di Sini Di Root Langsung Jadi Disini Saya Sudah Membuat Namanya File Belajar Jadi Untuk File Setting Ini Bapak Ibu Tidak Disarankan Untuk Membuat Folder Atau Directory Ini Di Dalam Folder Public HTML Jangan Di Dalam Sini Tetapi Langsung Saja Di Root Root Langsung Jadi Disini Saya Membuat File Belajar Nanti Kita Tinggal Tuliskan Saja Directory Disini Ini Saya Tinggal Hapus Saja Kemudian Belajar Oke Nah Ini Sudah Sudah Jadi Kemudian Untuk Security Setting Disarankan Untuk Menggunakan SHA 1 Nah Kemudian Administrator Account Ini Akun Yang Akun Administrator Pada OJS Bapak Ibu Sekalian Misalnya Saya Di Saya Akan Gunakan Akun Adalah Admin Kemudian Password Password Silahkan Bapak Ibu Pilih Sendiri Buat Sendiri Password Dan Kemudian Email Email Ini Adalah Email Aktif Bapak Ibu Misalnya Saya Menggunakan Amin Amin Mughnish At Rilawan Jurnal Dot Id Kemudian Database Driver Di sini Biarkan My SQL Ini Kemudian Host Local Host Kemudian Username Atau Username Database Kita Yang Tadi Sudah Kita Buat Sebelumnya Di sini Di sini Di sini Saya Coba Database Yang Kita Buat Tadi Kita Buat Saja Di sini Nah Kemudian Password Tadi Password Database Kita Perlu Kita Tuliskan Di Dalam Di 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 Password Ini 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 adalah Password Database Database Sudah Kita Buat Tadi Ini Saya Buat Password Adalah Muhlis Baik Bapak Ibu Karena Kita Sudah Membuat Database Sebelumnya Maka Kita Hilangkan Perlu Menghilangkan Centang Di sini Create Database Perlu Dihilangkan Untuk Checklist Karena Kita Sudah Membuat Database Sendiri Kemudian OAE Setting Biarkan Seperti Ini Kemudian Bitcoin Tetap Kita Klik Kita Checklist Baru Kemudian Kita Kalau Sudah Semua Kita Coba Pastikan Bahwa Semua Sudah Sudah Terisi Jika Sudah Dipastikan Terisi Kita Bisa Klik Install Open Journal System Oke Sepertinya Ada Masalah Di Sini Coba Saya Lihat Dulu Saya Ulangi Coba Oke Sepertinya Tadi Ada Kesalahan Memasukkan Username Admin Ini Saya Coba Ulangi Lagi Ini Misalnya Admin Satu Swap Saya Gunakan Email Yang Lain Misalnya Ini Isername Tadi Database Kita Coba Kita Cek Lagi Oke Duplagat Entry Oke Kita Coba Sepertinya Email Saya Sudah Digunakan Dan juga Kita Coba Email Yang Lain Bapak Ibu Misalnya Misalnya Saya Coba Ya Paham Itu Waktunya Tinggal Dua Menit Pak Oke Oke Sebentar Bu Nah Kita Langsung Coba Nah Jika Kita Benar Dalam Memasukkan Maka Oh Tadi 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 Sudah Tadi Saya Lupa Tidak Mencentang Ya Create Database Oke Oke Jika Jika Langkah Kita Benar Maka Kita Akan Di Hadapkan Pada Keterangan Seperti Ini Installation Of OJS Has Complete Successfully Nah Kita Bisa Langsung Login Menggunakan Akun Tadi Yang Sudah Kita Buat Misalnya Username Admin Tadi Kemudian Kita Masukkan Password Kita Nah Disini Langsung Kita Akan Masuk Pada Halaman Site Administrator Di Bisa Menambahkan Jurnal Yang Akan Kita Buat Terlebih Dahulu Jurnal Yang Kita Buat Nah Disini Create Journal Create Journal Misalnya Saya Beri nama Jurnal Belajar Misalnya Nah Terus Kemudian Path Path Ini Adalah Inisial Nanti Yang Akan Muncul Disini Di Index PKP Dot Misalnya Jurnal JB Misalnya Disini Akan Tergulis JB Nah Ini Disini Saya Save Saya Save Dulu Maka Akan Jadi Jurnal Baru Nah Kita Jika Kita Mau Menambah Jurnal Lain Kita Tinggal Klik Create Jurnal Nah Misalnya Kita Coba Kesini Ini Jurnal Kita Yang Sudah Jadi User Kita Akan Masuk Ke User Home Kita Oke Nah Disini Jurnal Belajarnya Sudah Jadi Kita Tinggal Melakukan Setup Kita Melakukan Setup Baik Demikian Bapak Ibu Sekalian Untuk Proses Instalasi OGS2 Menggunakan Cpanel Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Ibu Francina Terima Kasih N